Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menanyakan pertama dalam hidup ini kita terkadang ada kita semua berbeda-beda rezeki ada orang yang tidak punya rezeki anak atau keturunan yang ingin saya tanyakan apa hukumnya mengadopsi anak Yang kedua bagaimanakah selaku orang tua angkat kita kita selaku orang tua angkat terhadap anak kita yang anak adopsi tersebut batasan-batasannya sampai mana karena bukan darah Kemudian yang ingin saya tanyakan kemudian ada yang ingin saya tanyakan apa hukumnya memanipulasi identitas anak adopsi hingga dia balik atau kita habis umur Gimana memanipulasi hingga apa terakhir kalimat terakhir hingga kita habis umur kita nggak sempat katakan kepada dia bahwa dia anak angkat Baik, baik Bismillah Terima kasih Baik, mengadopsi anak dalam arti merubah nasabnya sang anak hukumnya haram dan tidak dia akan mencium bau surga Merubah nasabnya orang, anaknya orang dinisbatkan kepada kita, nggak boleh kita ngambil anaknya orang lalu dirubah di akte nasabnya diganti dengan kita Ini bahayanya besar mulai dari urusan waris, urusan kemahroman, banyak dosa besar Cuma mengadopsi maknanya ngambil anaknya orang untuk kita dedek apalagi orang itu nggak mampu ini bab tolong menolong dalam kebaikan Cuma tetap harus ada rambu-rambunya dong, masalah kemahroman laki perempuannya Kalau sudah gede saya mengadopsi mengambil anak perempuan tanpa merubah nasab Masanya, misalnya anak perempuan namanya Azizah binti Abdurrahman, tetap saya ambil ke rumah saya namanya Azizah binti Abdurrahman Boleh kita membiayai orang, menyekolahkan orang sampai sukses, sampai habis-habisan bagus Cuma dia bukan anak nasab kita Bukan anak nasab kita, ingat yang sudah merubah, endaknya segera dikembalikan Karena anda akan merusak urusan nasab, urusan waris, urusan kemahroman dan banyak lagi Sehingga tidak diperkenankan mengadopsi dalam arti merubah nasab Baik, kalau memberi nasab orang yang mohon maaf, mungkin semoga Allah menjauhkan kita dari zina Dari kehinaan zina, semoga Allah memuliakan semuanya Jika ada seorang wanita melahirkan anak Supaya tertutup aibnya wanita, gak mungkin binnya ditiadakan Nanti pasti orang banyak bertanya Tanya, buat bin yang meteng orangnya tidak ada Yang haram adalah orang yang ada, dinisbatkan Misalnya bin siapa? Bin ya bin siapa? Hamba Allah siapa namanya? Abdurrahuf, Abdurjalil, Abdurrahuf Tumpahnya dimana, gak tau Kalau orangnya tidak ada, maka itu gak apa-apa Karena untuk menutup aib Yang gak boleh adalah jika orangnya ada Maka ini bisa menuntut hak waris dan sebagainya Padahal dia tidak berhak mendapatkan waris Lalu seorang tua yang telah mengadopsi tidak memberitahu Jika mungkin nunggu waktu kemudian mati duluan Yang gak dosa Yang namanya maksudnya nanti deh sudah agak gede dikit 17, mentalnya kuat, dewasa Saya akan kasih tahu Belum sebab ngasih tahu mati duluan Yang gak dosa di hadapan Allah Karena dia memang belum Dia ada udur Tapi kalau memang disembunyikan Ada sebagian menyembunyikan Kenapa? Kalau dia tahu bapak yang sesungguhnya Nanti saya ditinggalin Biasanya begitu Ngadopsi anaknya orang Disembunyikan dari bapak aslinya Kenapa alasannya? Kalau tahu bapak aslinya Pasti saya akan ditinggalkan Oh enggak Kalau anda salah mendidik Pasti dia akan meninggalkan anda Tapi kalau anda mendidik Kenal Allah dan Rasulnya Tidak akan Sebab dia ngerti bagaimana berbakti Pada orang yang telah berbuat baik kepadanya Saya punya anak banyak ribuan bu Anak ribuan Bukan satu dua Bukan anak nasab Bahkan kadang terasa Anaknya orang sangat dekat Jadi seperti itu Biarpun anaknya orang Anda rawat istimewa Wah anda dapat pahala Tapi kenalkan kepada Allah Kalau tidak kenal Allah Akan ditinggal juga Na'udzubillah Nah ini Kemudian di sisi lain Ini lebih penting Siapapun Yang merasa Dirawat oleh orang lain Biarpun itu bukan orang tuamu Ingat Perintah Allah Hal jazaul ihsan Ilal ihsan Anda harus ngerti Bakti Jangan hanya Karena itu bukan ayahmu Lalu anda tidak membalas kebaikan Anda tidak tahu budi Maka akan mengundang kesengsaraan juga Tetap berbakti Apalagi mohon maaf Ibu bapaknya tidak pernah merawat dari kecil Dirawat oleh orang Berarti lumayan Lapangan pahalaku dua Bapak ibuku ketemu sekarang Kemudian Bapak ibu angkatku yang merawatku dulu Lahan pahalanya jadi lebih luas Harus seimbang memberi cintanya Memberi pengabdian Jadi seperti itu Ada pun istilah anak angkat Bisa saja Saya punya ibu angkat Banyak tapi nasabnya tidak berubah Kan begitu Mengangkat anak ini Kayak anak saya Saya senang dianggap anaknya Kalau ada ibu-ibu sepung Mengangkat anak saya Saya juga mau jadi anaknya Ibu-ibu yang disini Biar kalau saya ngomong Saya punya ibu di Sabang Bangga ini Sabang Oh saya mau ke Sabang Mau kunjung ibu saya di Sabang Dan gitu ya Tidak apa-apa Tapi tidak akan berubah Nah saya pun juga tidak Bersentuhan karena apa Bukan mahrum Seperti itu Jadi bagus ini pertanyaan yang bagus Karena banyak Di antaranya ada orang merubah nasab Ngadop si anak Termasuk ngambil di pantai aswan Tidak boleh dirubah nasabnya Tidak boleh karena apa Dia akan merusak pembagian waris Merusak urusan nasab Merusak kemahhruman Maldorotnya besar Dan itu harum Tidak boleh dosa besar Wallahu aklam bisawab Ingat mohon maaf sebentar Istilah adopsi Mengambil anak orang Itu sah yang gak boleh berubah nasab Jangan sampai dibilang Wah ngerawat anaknya orang gak boleh Jadi salah paham nanti Rawat anak orang sebanyak-banyak Kalau perlu Anda punya seribu anaknya orang Gimana ngerawatnya ibu saya Anda ngerawat seribu anak Sabang kirim ke al-bahjah Nanti mondok di sana Pulang jadi alim Anaknya seribu Seperti itu Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu'ala Nabi Muhammad Allahumma salli'alaih Wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton!